Terima kasih telah menonton 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 Penonton atau pengkritik film Penonton atau pengkritik film Film itu dibuat untuk apa Film itu Misalnya saya bikin film tentang pembunuhan Bukan berarti saya pro dengan pembunuhan Pembunuhan Saya bikin film tentang pemerkosaan Perspektif ada satu pemerkosa yang ternyata Memperkosa karena ada sesuatu value Yang menurut dia tuh keyakinannya dia Misalnya gitu ya Terus bukan berarti Wah si Tompi ini mendukung orang yang memperkosa Bukan itu Film itu mengangkat fakta sosial Apa yang ada di sekitar kita Terus kita visualisasiin Kita ceritain Ini ada yang begini loh Ini ada yang begini loh Ini ada yang begini loh Untuk selanjutnya penonton Saya harapkan Pulang Itu mulai mikir Gue dimana selama ini Nah pretty boys Itu persis kayak gitu Tapi pesan itu gak tertangkap oleh juri itu Iya Jangan salah kan Pesan itu tertangkap oleh juri itu kan Tergantung dari derajat kecerdasannya dia Tergantung dari tingkat bahan bacaannya Atau Ini Terlalu Dia terlalu dari awal tuh Memblokir dirinya untuk mendirian Iya Mungkin ya saya gak tau Lagi-lagi ini bukan ke juri ya Saya belum ngomong tentang juri Ini saya ngomong tentang Perspektif sebagian orang yang Melihat film ini seolah-olah Anti terhadap transgender Padahal Yang kita pengen angkat itu sebaliknya Kalo mereka mau lihat Coba deh Sekarang main ke TV lihat Tanya sama beberapa temen-temen yang Memang sering nongkrong di TV Itu isinya begitu Bahkan lebih parah Ya kita kan di dunia Pertulipsi ini bukan cuma Gua sendiri nih Mengalami film ini Karena gua Mengalami sendiri semua akal ini gitu Bahwa memang ada seperti itu kan gitu Emang nyata dan Ya awal juga memang gua sempet Wih kok gini sih Kok gini sih Ya itu kan wajar Jadi sebenernya ya Sebenernya ya Yang mereka kritisi itu bukan filmnya Tapi fakta sosialnya Ya dong Sebenernya Kegelisahan gua menangkap sih Gua mengapresiasi Gua mengapresiasi Kegelisahan mereka Bukan karyanya Ya tapi fakta Cuma dia Dia lupa boyni film Dia lupa boyni film Jadi yang dia sudutkan seolah-olah filmnya Padahal bukan Kekecewaan mereka Terkadang bahwa Ada fakta sosial seperti ini Nah film gua mengangkat itu Jadi kalo mau marah Jangan marah sama filmnya Marah sama fakta sosialnya Justru film ini kita bikin Justru sebenernya ya Hidden message Yang kita pengen coba sampaikan adalah Supaya orang abah itu mikir Lo dimana selama ini Lo menertawakan itu Atau lo merasa khawatir sama itu Tapi di luar semua itu Keliatannya Kalian sangat mengapresiasi Adanya FFV ya Enggak Bukan Bukan itu Enggak ada hubungan sama FFV Begitu cintanya dengan FFV Bukan Jadi gini Kita tuh ngeliat gini ya Nah ini Jadi gak enak sih kita ngomongnya Kalo gua sih Gua sebagai pendatang baru Di dunia film Kalo gua ngomong begini Ntar jadi kesannya Gak enak Atau seolah-olah jadi Mendiskreditkan Pembuat film yang lain Seolah-olah tidak menghargai Membuat film yang lain Enggak tapi Sejujurnya bukan ke arah sana sih Bahwasanya kita ngerasa Film ini baik Film ini bagus Ya Walaupun itu mungkin value nya saya Dan Banyak-banyak orang-orang Yang pembuat-pembuat film yang saya kenal Yang malam itu nonton Atau beberapa temen-temen yang nonton sendiri Bukan karena saya undang Itu tanpa saya tanya Tanpa saya minta pendapatnya Mereka Ngejapri Atau nyampe cari nomor telepon Sampai nge-DM Mengapresiasi karya ini Gila bagus banget Ini bagus banget Ini sesuatu yang baru Angin segar Bla 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 Banyak terlalu banyak Kita cuma gak Gak mau Masukin itu ke sosmed aja Seperti yang temen-temen yang lain kerjain Bisa aja kita mau tulis misalnya Si A Kok spektakuler Bisa tulis gitu Tapi kita gak ngerjain Kenapa itu tidak dilakukan? Buat apa? Ya Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gak perlu Karena kita bikin film buat kita sendiri Sebenernya pada awalnya Tapi Sebenernya kan bikin karya Gue tidak memikirkan Pada awalnya kita cuma pengen bersenang-senang sih Nah terus ternyata sambutannya baik Dan Kalo buat saya pribadi Ini adalah pembuktian Pembuktian terhadap diri saya sendiri Yang selama ini Saya tuh setiap menonton film pasti Kok gini sih Saya terlalu judis gitu Saya terlalu judis sama Apa yang saya lihat Kritis lah gitu ya Kritis ya Kok gini sih Nyinyir lah Kalo bahasa kampungnya Nyinyir lah Kalian bukan dianggap Seperti orang film mungkin Emang orang film kayak apa sih Semua orang bisa jadi orang film Gak ada kepikiran gitu gak Ini kan Gak ada semacam Gak ada semacam gitu ya Pada yang Menuduh ini kan ada Esprit The Crow Gitu Jadi orang-orang film itu selalu Ini dunia gua Ini orang luar Masuk gitu Ada kepikiran gitu gak Terlalu gak harusnya bikin film Wah itu sih Kita gak mikir Wah itu Saya terus terlalu gak punya dimensi itu sih Gak sama sekali Dan Dilain hal Saya perteman banyak sama Pembuat film yang saat ini Exis gitu Saya perteman sama mereka Dan ada beberapa yang malah saya minta pendapatnya Waktu saya mau bikin film Saya nanya sama mereka Ini gimana sih Ini gimana sih Jadi Jadi Apa namanya Kalo ternyata ada begini-begininya Saya rasa gak ya Saya rasa gak Gitu Gak kalo tadi dibilang peduli dengan FFV Sebetulnya Bukannya peduli Lebih kepada Kita nih orang baru di dunia perfilman Ajang FFV adalah Menghasilkan karya yang terbaik Untuk Indonesia Harusnya Harusnya Dan kita bingung jadi Karya bagusnya seperti apa Jadi kita mempertanyakan kan Kita bikin karya Menurut kita dan Menurut orang Ya menurut gua pribadi Mungkin udah lama Gua duduk di dunia film Film gua terbaik saat ini adalah ini Menurut gua Sampai sekarang Setelah terakhir get married Satu ya menurut gua Terus ya itu dia Film bagusnya seperti apa Ini gua baru di dunia itu Gua harus melihat seperti apa Film bagus itu Karena Kita berkarya seperti ini Ya Bagus gitu Jadi apa sih film bagus Yang kita khawatirkan itu apa Komentar ini nantinya Akan berujung ke Seolah-olah kita membanding Bandingkan film kita Dengan film yang dianggap Bagus oleh mereka kan Kan jadi ngeenak kan Jadinya yang bertabrakan Iya Jadi yang bertabrakan itu Nanti antara kita sama Sama film lain Padahal kan bukan Poinnya bukan disitu Tapi kalo gua sih gak betul Gua sih pengen Kalo gua sih peduli Gua cuma pengen tau Perspektif Para kurator ini Jangan-jangan Mereka gak ngerti film bagus itu Kayak apa Menarik Gitu Jangan-jangan Karena kalo gua liat di Daftarnya Di daftar kurator Ini orang siapa sih Ini orang siapa sih Gitu Terus Kredibilitasnya apa gitu Menjadi penonton Menjadi tukang kritik film Terus tiba-tiba menjadi kurator Itu beda banget Jadi kalian gak tau Bahwa disana ada sistem Yang dilakukan oleh para juri Gua baca kan Kan di Jadinya kan gua baca mas Di website nya Atau di IG nya mereka Akhirnya ada kait tulisan Apa sih yang mereka nilai Itu gua gak ngeliat lah Dari film yang mereka pilih Ayo deh Kalo berani ketemu Kita berdebat Kita ketemu Ayo let's talk Mana yang menurut lu bagus Dari poin yang lu anggap nilai Film saya gini ya Cowok cakep itu Atau cewek cakep itu Adalah yang begini Begini Terus dia pilih nih Cewek cakep pilihan gua adalah ini Kagak ketemu sama syarat yang disebut Kan aneh kan Tapi dengan adanya berita seperti ini Kalian nanti Akan dianggap sebagai orang yang tadi Kepediaan itu gak sih Emang bagus kok Kalo gua sih jujur ya Emang bagus pas Gua ini orang yang bergerak di musik Gua berada di dunia Dan televisi Jadi gua gak peduli Mau orang bilang Gua buat gua karya ini bagus Gua lama berkecil Mau dunia seni Mau seni Musik Mau seni Ya dunia hosting segala macem Ya menurut gua Kita gak ngomong Lu suka atau tidak suka Lu bisa gak suka Tapi ini bagus Kan bisa aja gini ya Penonton masuk Ah gua gak suka filmnya Menurut gua gak lucu Gak apa-apa Itu mungkin Karena belum tentu jokesnya Desta Bisa kena ke semua orang Tapi bahwa saya film ini bagus Atau tidak Kita share produksi ini bagus Sudah ada Bukan pernyataan resmi ya Sih Ngadu secara resmi gak Gak Ngapain Malis Enggak Kita awalnya bercandaan sih Iya awalnya kita bercanda sih Terus ya Cuma kita mulut kita nyinyir aja Ternyata jadi serius Kita kan emang nyinyir orangnya deh Oke Mau setback aja ya sedikit ya Nah ketika Kalian Merasa bahwa film ini bagus Ya memang bagus ya Kita juga menurut ini bagus Ada gak kepikiran Atau harapan Satu saatnya Dapat penghargaan lah Dari festival Kalo gua sih berharap bukan situ mas Gua berharap Mudah-mudahan film ini bisa Menginisiasi film lain Jadi ikutan bagus Ya Selain komosil ya Kalo komensin udah terbukti Kita udah 700 ribu kok Dan itu nomor 2 Gua pincar pertama buat PH pun Gua tidak mikirin jumlah penonton sama sekalian Gua cuma member karya Itu yang pertama kali dia saya omongin Waktu dia ngajak gua sih Tom gua bikin julem nih Bodo amat ada yang nonton sama yang gak Jadi ekspektasi Iya Oh kalo gitu cocok dong sama gua Jumlah penonton itu gak ya Gak masuk hitungan Kita gak masuk hitungan Dan ternyata 700 ribu kan Iya Jadi ya Ya itulah 700 ribu itu kita potong Penonton fiktif loh Iya Ya udah bukan rahasia umum Semua film ada penonton fiktifnya Iya Mana Oke sebut Mana film yang sekarang Katanya punya jutaan-jutaan Yang gak ada penonton fiktifnya Bahkan yang sekarang kemarin nembus Jutaan pun Banyak penonton fiktif Iya Apa kita mau angkat itu ke permukaan Berani gak Iya Berarti ada kemungkinan Sequelnya muncul ya Enggak Sequel gak Enggak Kenapa Emang Pretty Boys itu tidak Di desain untuk ada Pretty Boys 2 Iya Dan Vincent pun juga gak mau main film lagi Tapi 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 PH nya namanya Pretty Boys Ya SPH Tapi kan kita bisa bikin film lain mas Bukan Pretty Boys Oh tidak sebagai pemain Bisa sebagai pemain Bisa sebagai pemain Bisa sebagai pemain Tapi bukan sebagai film Pretty Boys Jadi bukan lanjutan cerita kemarin Mungkin nanti Tompi main film pun bisa Gue yang direct kebalik gue bisa Jadi memang ini PH Bukan karena Mau bikin sequel Kayaknya kalian tuh main film atau bikin film Kayaknya happy happy aja Oh jelas itu Harus mal Karena orang-orang kita adalah satu Kita satu visi Kita tidak mikirin nanti Seperti yang perjualan segala macem Kita semangatnya sama sih Tapi kan difikirkan juga Enggak Jujur gue gak Pribadi gue orang yang tidak Gue orang yang Gue gak tau ya Gue dibilang seni manual juga gak tau lah Gue tidak Karena duit gue bukan dari sini Jujur aja penghasilan gue bukan disini Tompi penghasilnya bukan di film Penghasilnya Jadi kita memang hobi Memang kita Berkarya bersama-sama Vincent pun begitu kan Jadi kita sama-sama Dengan semangat yang sama itu Kenapa film ini bisa kelihatan dibuat dari hati Karena kita memang Semangatnya sama yang berkarya Kita tuh senang menonton rame Itu bukan karena dapet duitnya mas Karena orang nonton karyanya Wah ternyata yang nonton rame ya Itu aja Senang aja gitu Bukan karena jualan Bukan karena Wih dapet duit Enggak duitnya gak dapet Enggak Bahkan ketika Orang film yang sudah Berkarya banyak Belum tentu dapet Angka seperti itu Nah itu Itu udah bukan Itu udah bukan Koridor saya lah Untuk mengkomentari Itu kan hubungannya kan Diluar ekspetasi banget Yang pasti 700 ribu itu Udah kita potong yang Yang penonton pancingan lah Penonton pancingan tuh kan kita jadi quiz kan Kita bikin quiz di beberapa daerah Jadi orang nonton Yang gratisan dari kita lah Ada perusahaan lain yang nawarin gak Banyak 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 Terus gimana Ya Gak ada waktu Boleh kerjainnya Ada beberapa yang Ngampe dateng Saya bilang Aduh saya gak bisa dateng Ngampe dateng nyamperin Terus maksa-maksa bikin Ngajak lagi yang Bukan maksa ya Maksudnya mungkin Mereka mengapresiasi intinya Sorry saya ralat bukan maksa Kesannya Terlalu negatif gitu Positif gitu Mereka dateng dengan semangat positif Terus ngajak bikin lagi yuk Bikin lagi yuk Dengan semangat Karena mereka ngeliat Ada semangat baru disini Terus Ampe Maksa-maksa saya Untuk mau hubungi desa Vincent lagi Tapi bilang Aduh Itu langsung aja deh ke orangnya Jangan lewat saya gitu Kalau gue sih gak nganggapin film lagi Karena Gue punya PH sendiri gue bikin film Gue bikin film sendiri Ngapain gue ikut orang lain Sombongnya begitu Karena emang kita Basisnya orang sombong sih Ya gitu lah Jadi orang mau Nganggap kita gimana Karena itu dari mulut gue Sasa aja gitu Karena emang karakter kita kita bangun seperti itu Atau untuk pembuktian mau diikutkan di resipa lainnya Atau luar belia Juga sih Belum kepikiran ya Belum kepikiran Tapi Tapi kalau gue ngeliat gini ya Pretty Boss ini Itu film dengan Wisdom Dengan local wisdom yang kuat sih Iya Kita pernah coba tempelin Eee Translate Inggris ya Iya Nggak lucu Gua ngebayangin orang bule nonton ini bakal ketawa gak ya Kakaknya gak bakal ketawa Karena local wisdom Bercandanya Bercanda lokal banget Iya Jadi itu sama kayak gue nonton Lawakan Lawakan Komedian-komedian di Jogja Iya Terus kan mereka ngelawaknya pake bahasa Jawa kan Terus kalo diterjemahkan ke SNC jadi gak lucu, ilang lucunya Gak sekuat, bener-bener kalo gue ngeliat temen-temen yang ngerti bahasa jauh nanti mereka tuh sampe uh uh uh, sampe kaya gitu Terus sebenernya gue tuh ketawa karena mereka ketawa Terus gue nanya, emang tadi dia ngomong apa sih? Dia ceritain, terus lu kenapa lucu banget? Iya ini lucu banget karena gini, karena dia lokal wisdom Nah Pretty Boss ini lokal wisdom Buat orang Indonesia aja Gue sendiri makanya tidak merasa film ini lucu, gue tidak merasa lucu Lucu lagi, lucu udah Gue gak tau, karena gue tidak bisa melihat diri gue berdua lucu Dan gue tidak merasa bahwa Gue lucu makanya gue harus masuk MP, enggak, enggak gitu Gue Cuma film ini gue bisa bilang, film ini bagus Message-nya ada Ya, semacam persoalan-persoalan diangkat itu memang dekat Relate banget sama kenyataan yang ada terjadi di TV kita Jadi ya itu loh Dia kan ini sebenernya memberikan pendidikan juga, bahwa dunia televisinya adalah seperti ini loh Jadi ya itu sih Tadi kan keliatannya bercanda bikin film, tapi hasilnya serius Tapi sebagai sebuah produksi Ini akan dilanjutkan atau Setelah bikin pertamanya itu selesai Kita lagi mau bikin yang lain Tapi bukan sequel Tapi bukan sequel Artinya terus berlanjutkan Kita mau bikin gundala 2 sih Eh salah, 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 salah Itu beda ph, beda ph Oke kembali ke soal FFV, paling tidak apa sih harapan kalian dari Stratasus ini? Kalau gue sih berharap FFV jadi cerdas aja Pinteran lah Masa begitu terus Ya karena menurut gue 7 kurang Apakah mereka memang melibatkan asosiasi editor Asosiasi sinematik Segala macam hal itu kan harusnya mereka dilibatkan Gue gak tau ini melibatkan atau enggak Cuma kalau melibatkan harusnya mereka bisa melihat bukan dari subyektif Isi konten aja Tapi dari pengambilan gambar, dari editing, dari acting Semuanya kan bisa di Bukan cuma dari konten Mungkin kalau subyektif tadi Mungkin karena mungkin isu Ya tadi LGBT atau apa itu menurut gue itu kan karena konten Karena secara sinematografi Gambar kita berada daripada yang lain Bukan sombong ya Tapi kenyataannya seperti itu Terus juga acting Gini loh, udah saatnya orang Indonesia itu Berani ngomong kalau bagus ya bagus Walaupun itu karya lo sendiri Tapi kalian paham gak sih dunia film ini yang sekecil ini Terjadi gap-gapan itu? Saya sih belum melihat itu mas Karena mungkin karena saya orang baru ya Terus terang aku belum melihat itu sih Saya belum tau kalau ternyata Kalau ternyata memang ada saya gak tau Saya belum melihat karena selama ini Saya berteman dengan semua orang Dengan beberapa teman-teman yang membuat film Kita ngobrol kalau ketemu biasa aja Dan mereka support Waktu kita keluarin film ini Beberapa Beberapa director yang sudah punya nama besar Support Selamat ya bagus Ada beberapa yang nonton sampai bikin Sampai bikin testimoni Sampai dia Apa namanya Nge-review ke pribadi saya langsung Nge-japri Bagus banget blablabla lah Intinya banyak hal positif yang kita terima Banyak apa ya Bukan pujian apa ya namanya ya Apresiasi lah Banyak apresiasi yang kita terima gitu Dari film ini Visi kalian tentang film sendiri ini sebetulnya apa ya? Kalau saya mencerdaskan Karena ada orang yang serius main film Bikin film dan memproduksi film Kalian santai-santai gitu Atau mengganggu Gini mas Santai itu Santai itu moodnya Iya Bukan bagi kita gak serius ya? Kita kerja sangat serius Gitu banget Saya sampe gak praktek loh Gue sampe meninggalkan kuat Gila berapa lama Gue mendingan praktek daripada bikin film Kalau gak mau serius Cuma kita ngerjain tuh dengan Bukan titik Berangkatnya tuh bukan karena Pengen dapat penon Bukan berangkat dengan Ini harus jadi hits Ini harus Apa Bukan Bukan lahan disitu Pokoknya kita bikinin bagus ya Jadi begitu ketemu misalnya gini ya Berkarya Tompi gak karya-karya Tompi Tompi Memang Dia memang dua yang berkarya Begitu kita ketemu Kenapa gue aja kerja sama dia Karena memang dia Gue tau dia memang Dia dua yang berkarya Jadi kita buat karya yang sama-sama Gue Vincent pun seperti itu Kita didik di IKAJ dulu Kita berkarya Kita gak mikirin Kita gak mikirin Kita gak mikirin Kita gak mikirin Kita ketemu ada beberapa Beberapa hal yang Di lapangan kita ngomong Des nih gak bisa Sangat gini-gini Tapi kita perlu ini Kayak misalnya ada satu Scene ada satu adegan yang Saya di plot Perencanaan Kita cuma memakai dua kamera Tapi saya bilang sama desa Desa gak bisa desa Kayaknya gue perlu lima kamera nih Buat scene yang ini Karena gue gak mungkin ulang Karena ngeliat Gaya mereka Mendelivery Adegan Gak mungkin gue ulang Gue ulang tuh rasanya akan beda Sementara ini adegan klimax So gue butuh lima kamera Desa bilang gak bisa gak ada duit Gimana caranya deh Dia keluarin duit sendiri Ya udah deh Gue sewain deh Jadi Sama kayak waktu gue Gue syuting di kampung Dia gak ada Yang ada cuma gue doang Disitu dengan tim yang lain Waktu adegan anak-anak kecil Udah dipilihin Dia anak lokasi Reki segala macem Satu lokasi lapangan Terus gue bilang Gue masuk ke lapangan ini Karena menurut gue Konturnya gak asik nih Boleh gak pindah ke sana Karena gue naik motor Gue cari sendiri Gue mau syuting disana Wah gak bisa mas Karena itu Kita harus izin lagi Gimana caranya bisa Tapi harus bayar Gak ada duitnya Ini duitnya lo bayarin Jadi Itu ya maksud saya Kegilaan itu ya Maksud saya tuh Kita itu semua tuh Berdera darah Buat Karena kegedaan kita gak rasa Aduh gue udah keluarin duit nih Dan saya gak Mungkin saya baru tahu sekarang Saya gak ngomong ke dia juga Des gue bayarin dulu ya Ntar lo bayarin Enggak Potong aja dari jatah saya Serius Terus saya ngomong kayak gitu Jadi sebegitunya Kita pengen dulu Ini bagus Jadi bukan masalah Berapa duit Akhirnya gak dipotong Oh gak dipotong ya Masih Masih Tapi hasil Penonton yang jumlahnya Cukup sertifikan ini Jackpot Buat kalian Ya kita seneng aja Intendin saya bilang mas Seneng aja Misalnya kayak gue bikin lagu Untuknya banyak Hitung-hitung kita ada distribusi Ada promo Promo kita lumayan besar Produksi kita lumayan Jadi kalo dihitung-hitung Gue gak mikirin Karena gini ya Untungnya Gak worth it Kalo misalnya gue ngomong Untung buat gue Karena duit gue jauh lebih besar Untuk yang lain Sorry ya Bukan sombong Tapi kalo gue duit gue Lebih besar di TV Lebih besar di off-air Lebih besar di Radio pun Mungkin lebih besar Jadi gue Memang pure Berkarya Itulah yang bisa Mengganggu lahan orang Lah iya Berkarya kan bisa Bermacam-macam Karena ini passion Passion buat Tompi Dan gue ya Satu visi ya Ayolah kita buat Karya yang Bagus gitu Apa buat kalian nih Dirum ini bisnis kecil Agak gimana Justru kita gak nganggapin Sebagai bisnis Mas Kalo gue gak nganggapin Sebagai bisnis Gue kasih taif ke dia Dia ninggalin operasinya Berapa miliar Kalo kita ngomong Sorry to say Wow Berapa miliar Satu hari bisa dapetin Tujuh miliar Satu orang Itu operasi apa Operasi KPK kali Jadi ya itulah Tadi gue bilang Tompi mengorbankan Jadwalnya Jadi waktu Destang kajak gue Pertanyaannya itu Lo bisa gak Lo bisa gak Shooting Kan shooting gak bisa sehari Ya berapa hari Sekian minggu Waduh Gue atur ya Ya udah bisa deh Karena emang gue pengen Beberapa pasiennya kan ada Beberapa yang berminggu-minggu Hidungnya mencong Karena Belum kelar Rata sarumpah itu Waduh Ya kira-kira gitu lah Kalo dari kita sih gitu Jadi kalo gue sih Berharap ya Selamat buat Temen-temen yang Akhirnya Filmnya masuk ke dalam Kategori FSI Eh apa RTI Dan harapan Kita sama-sama berdoa lah Supaya Kualitas kan sekarang juga Kita liat Kualitas per film Indonesia Jauh lebih baik Jauh lebih baik Daripada dulu Progresnya berkembang terus Tapi kan Alangkah Alangkah disayangkan Kalo misalnya Yang Yang Duduk disitu Ternyata Mungkin ada yang Sensian Atau mungkin ada yang Tidak pada kompetensinya Misalnya gitu Kalian tadi bilang Gak peduli sama FFI Tapi FFI ini kan harus Menjadi sebuah Ajak Harusnya kan Harusnya Nah Untuk memperbaiki Itu Bagaimana menurut kalian Makanya Makanya Tapi Gua peduli dengan Untuk memajukan film Indonesia Harusnya ada standar Itu gua setuju Tapi kalo FFI Sekarang Tidak usah dijadikan standar Kan juga Kita harusnya Keduli Kita bukan Gak perlu dengan FFI sekarang Tidak perlu dengan gua Dapet award atau enggak Gua gak peduli Gua musuhan sama siapa pun Gua gak takut Ya udah lah Gitu Karena gua terbiasa nyinyin seperti ini Gua banyak musuhnya juga Disini Bukan cuma di film doang Tapi Tapi bahwa sistem ini Sesuatu yang harus diperjuangkan Iya Itu sistemnya Terbaiki lah ya Iya dong Harus Jadi pesan buat Kepanitian FFI Disitu ada Lukman Apa yang harus Lukman Lakukan Gitu Gak ada Ya Dia sebagai orang film Dia sebagai orang yang punya visi Di Ingin memujukkan film Saya percaya Niatnya pasti semua baik Niatnya pasti semuanya baik Gitu Saya tau kok Orang Lukman itu orangnya seperti apa Gitu Nah tinggal sekarang dia memastikan aja Kalau misalnya gini ya Kalau misalnya Makanya Saya sempat nanya sama diaman Lu udah nonton dulu film gue Belum katanya Oh yaudah lu nonton dulu deh Abis lu nonton baru kita ngobrol Karena kalau dia belum nonton Saya mau bilang Bukan Bukan Lu masukin film Karena bukan dia juga yang kurasikan Bukan Saya gak akan minta buat dia Lu masukin film gue dong Ngapain Tapi kalau misalnya Lu nonton film gue Setelah itu Lu Jadi imbahan renungan aja Kalau film sebagus itu gak masuk What's going on Dia merasa bersalah Ya gak Terserah dia merasa bersalah atau tidak Tapi kan Lu mau lakukan dimana hari ini kan Dia punya lah kan kita Kalau dia perlu Gue kasih Kopi USB nya Gitu Jadi Intinya sih bukan Intinya sebenernya bukan masa itu Jadi Bukan tanggung jawab dia juga Karena kan bukan dia yang milih Gitu Jadi Tugas dia adalah memastikan Semua orang Tapi gak ngobrol juga sama lu Cuma kan dia belum nonton Jadi gue gak bisa komentar juga Cuma maksud gue Kalau dia udah nonton Terus Kan enak nih kalau misalnya gue ngomong Man lu udah nonton Udah Film Film lu gak bisa masuk nih Karena ada yang gini Enak kan Gue nanya sama dia Pretty Boss Gak bisa masuk Karena karena apa ya Gue cuma pengen tau alasannya doang Jawabannya Karena Aduh itu udah ada tim kurasi Yang punya kompetensi buat gitu Apa Ya apa gitu Tell me what Misalnya gini Oh gak boleh Tom Karena ada ininya Oke next gue gak akan bikin film yang begitu Misalkan jelas kan Ini gak ada juga Kalau misalnya dibilang Oh soalnya ada film yang lebih bagus mana Show me Untuk kategori itu misalnya Mana Show me Ada gak Oke satu pertanyaan terakhir Paling gak Kalian dengan Format film yang sudah Laris manis ini Sudah mulai paham ya Format film yang bagus seperti apa Gue format Kalau gue tau Cara Membuat film Gue selama ini kan diterjunkan Gue paca buru sih Jadi gue sekarang tau lah Sistem dari awal Seperti yang keakhir Gimana pusingnya Jadi gue tau Dia urusin semua sendiri Jadi ya udah itu aja Jadi gue tau Perjuangan seperti apa Buat film itu Jadi kalau ada yang Ya kira-kira Ya itu Film yang menurut Standar sudah Dikejakan secara maksimum Ada mati dan bagus Ya sayangnya Kalau gak diapresiasi Tompi itu belum Dia ada binyinyinyi Ya udah Buan sih udah Apa lagi Ya soal tadi Bahwa Visi Visi membuat film itu Seperti apa Kalau gue kan gini mas Gue tuh berangkat bikin film tuh Satu Karena gue seneng motret kan Gue seneng motret Dari seneng motret Gue mulai belajar gambar bergerak Terus gue seneng directing Dari jaman SD SMP SMA Gue terlibat di teater Gue aktif di teater jaman SMA Basic ilmunya sama Film ini adalah Penyerapan yang dalam skala yang lebih besar aja Gitu Melibatkan tim yang lebih besar Segala macam yang lebih besar Tapi kalau bekerja secara sendiri I did Gue udah ngelewatin fase itu Gue udah ngerjain fase Film pendek yang gue kerjain Gue pegang sendiri kameranya Gue tulis sendiri scriptnya Gue rekam sendiri audionya Sampai gue yang ngedit sendiri Jadi gue ngelewatin sama fase Jadi kalau misalnya Mau Mempertanyakan kredibilitasnya Sebagai auto Tapi director Tidak tau apa sih Oke Let's talk Let's talk Lo pegang kamera Gue pegang kamera Gitu Gue ngerti Gue main ke kamera Gue ngerti cara kerja kamera Gue ngerti grading Gitu Gue ngerti Mungkin gak jago ya Mungkin bukan kelas profesor But I know Gue tau gue butuhnya apa Gitu Jadi Buat sebagian orang Gue ngerti Lu belagu banget Ini bukan masalah belagu Ini masalah Lu tau lu punya apa Kalau gak tau Kalau gue gak tau Ini bagian ini Gue akan belajar Gitu Gue juga gak langsung lahir Tiba-tiba bisa ngederek Gak langsung lahir Tiba-tiba bisa megang kamera Enggak ada Ada proses belajarnya Dan orang kan gak perlu tau Waktu saya proses belajar Setiap hari Saya megang kamera Nge-shoot apapun Belajar Histogramnya Belajar cara ngeditnya Terus nanya sama semua orang Karena kan Akses sekolahnya kan gak Gak segampang kita mau Nah Sampai akhirnya bisa Ketemu dengan orang film Ngobrol Sampai akhirnya Kalo gak ngapain dia ngajakin gue bikin film Dia mempertaruhkan uang orang Tiba-tiba dia nelfon Dan waktu itu Udah ada beberapa director lain Yang mereka coba approach Tapi gak ketemu visi Berapa MC Ada Tapi kita budgetnya kecil Ini gue gak bohong Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba